Jonathan Christie dan Anthony Ginting adalah dua ujung tombak tunggal putra bulu tangkis Indonesia saat ini. Dibayang-bayangi kedikdayaan pendahulunya di sektor ini membuat keduanya kerap kali tidak mampu memenuhi ekspektasi publik yang selalu haus gelar juara. Namun jika melihat performanya, grafik permainan dua penghuni Cipayong ini cukup berkembang. Jojo kini berada di ranking 6 dunia, sementara Anthony Ginting menempati urutan 9. Apalagi keduanya masih sangat muda. Jojo 21 tahun, sedangkan Anthony 23 tahun. Salah satu legenda bulu tangkis Indonesia Marlev Mainyaki pun berkomentar. Secara skill dan pencapaian, kedua atlet ini cukup menjanjikan. Hampir semua pemain ranking 10 besar dunia bisa dikalahkan. Hanya saja keduanya perlu lebih konsisten dalam bermain. Semua itu bisa dicapai bila mental bertanding mereka sudah terbentuk. Mental mereka sendiri sih saya lihat sih. Karena memang dari permainan sebetulnya sudah gak kalah ya. Teknik semua tinggal bagaimana merasa menjaga fisik dan juga mental untuk bagaimana punya tanggung jawab bisa menjadi pemain yang top player. Itu aja sih. Baik Jojo maupun Anthony memang kerap naik turun prestasinya. Jojo, usai merebut emas Asian Games, baru sanggup meraih dua gelar juara level 300 di Australia. Sementara Anthony tahun ini belum mampu meraih satu pun gelar juara.